Salam sejahtera Malaysia, donyut nadi suara rakyat bergema di channel ini Terima kasih kerana bersama-sama dalam channel ini untuk mendapatkan berita-berita dan ulasan-ulasan terbaik untuk seluruh rakyat Malaysia Bagi anda yang pertama kali bersama-sama dalam channel ini, sila tekan butang subscribe, like dan share Malaysia kita punya, cintai Malaysia ku, kita jaga kita Sekali lagi, bagi anda yang pertama kali sila tekan butang subscribe, like dan share Kita mulakan berita menarik hari ini Salam sejahtera Malaysia, donyut nadi suara rakyat bergema di channel ini Baru sebentar tadi kita menerima satu berita yang pastinya mengejutkan dan pasti akan membuatkan Moedin Yassin terlebih sedih lagi sekarang ini ya Tuan-tuan dan puan-puan, jika hari raya memasuki hari keberapa sekarang? Hari keempat atau kelima Nampaknya tidak ada berita yang cukup gembira untuk bersatu dan Moedin Yassin Tetapi berita-berita yang masuk, berita-berita yang diterima semuanya seolah-olah menyedihkan untuk Moedin Yassin Terbaru, terbaru ya Tujuh wakil rakyat bersatu Tujuh wakil rakyat bersatu, bukan satu Bukan dua Bukan tiga Jauh sekali daripada empat ya Bukan empat juga Dan pun bukan lima Bukan enam, tetapi ada tujuh wakil rakyat bersatu Yang sah sudah berpaling tada Sudah berpaling tada dan mereka sudahpun mengumumkan Bahawa mereka secara terbuka menyokong kepimpinan Mereka secara terbuka menyokong dasar-dasar kerajaan Mereka secara terbuka tidak takut, malah tidak gentar Untuk menghadapi apapun 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 Tindakan yang bakal diambil oleh bersatu kepada mereka Malah Mereka berkata Itu bukan Kerana paksaan Bukan kerana ugutan Bukan kerana adanya habuan Bukan kerana ada wang Semua itu bukan Tetapi Ialah Hanya untuk memastikan Rakyat di tempat mereka Menjadi wakil rakyat itu terbela Terbela Akhirnya Selepas mereka Memberikan Keputusan Mengakui secara terbuka Dan mereka berpaling tada Daripada bersatu Dengan menyokong kepimpinan Datuk Sri Anwar Ibrahim Kerajaan sekarang ini Akhirnya Bersatu telah mengubal semula Atau membuat pindaan kepada perlembagaan Dan menjadi persoalan Ialah Apakah Apakah Bakal terjadi kepada mereka Apakah yang akan terjadi kepada mereka Pertama Kedua Adakah mereka ini akan terpaksa untuk kosongkan kerusi Adakah mereka ini terpaksa untuk Menjadi Wakil rakyat bebas Ataupun Mereka secara otomatik digugurkan Daripada jawatan Sebagai YB Sebagai Wakil rakyat Sama ada Adun Ahli Dewan Undangan Negeri Ataupun Di Dewan Rakyat Ahli Dewan Rakyat Jadi Rupa-rupanya Ada beberapa keputusan Ada beberapa komentar Ada beberapa Pendapat yang telah diberikan oleh pakar-pakar Pakar-pakar dalam undang-undang Pakar dalam politik Pemerhati politik Antara lain Yang baru kita terima adalah Tujuh Tujuh Wakil rakyat bersatu Yang berpaling tanda Perlu Berpaling tanda Perlu kosongkan kerusi Itu kata Razali Benarkah mereka perlu Untuk kosongkan kerusi Siapa Razali ini Ini adalah Ketua penerangan bersatu Jadi Ada dua implikasi yang berlaku Pertama Kalau mereka kosongkan kerusi Mungkin Secara otomatik Diorang punya Jawatan sebagai MP Ataupun Sebagai Adun Itu menjadi kosong Dan terpaksa Dibuat semula Pilihan raya Itu implikasi yang pertama Kalau implikasi kedua Mungkin Perlu untuk Mereka menjadi Apa itu Ahli Bebas Begitu Tapi Kita sudah ada Akta lompat parti Jadi Akta lompat parti Menyatakan bahwa Kalau mereka Keluar Menarik diri Keluar daripada parti Mereka secara otomatik Akan digugurkan Jadi Kalau digugurkan Katakanlah Mereka digugurkan Dan perlu ada Untuk pilihan raya Ya Secara positifnya Ada implikasi yang Baik Kepada Kerajaan Perpaduan Kerana ini ada Peluang Untuk Kerajaan Perpaduan Di bawah Pimpinan Perdana Menteri Datuk Sianwaribahim Untuk membuktikan Bahawa Di sana Memang Boleh menang Tidak sama tau Pilihan raya yang lalu Dan pilihan raya sekarang Tidak sama Mungkin dulu Bersatu boleh menang Tapi sekarang Mungkin Dah tak boleh menang Kita tak tahu Jadi Tergugur secara Tergugur secara otomatik Beliau adalah Datuk Razali Idris Yang berkata Mereka tidak perlu Sebenarnya untuk Menunggu surat Pemecatan Sebaliknya Keahlian mereka Tergugur Selepas jabatan Pendaftaran Pertubuhan ROS meluluskan Usul Pindaan Perlembagaan Parti itu Katanya Enam ahli parlimen Dan seorang adun itu Tidak perlu Untuk menunggu Notis Pemecatan Sebaliknya Kelulusan Pindaan Perlembagaan Parti Yang dibuat Pada Perhimpunan Agung khas EGM Parti itu 2 Mac lalu Sudah memadai Jadi Kalau melihat Kepada Mendengar Membaca Kepada Apa yang dikatakan Oleh Ketua Penerangan Bersatu ini Ya Memang betullah Kena menang Mereka Dan tambah Dengan seorang lagi Adun bersatu 7 orang semuanya Secara otomatik Tergugur Tetapi Itu Kata Beliau Kita menantikan Apa yang akan terjadi Pengumuman Demi pengumuman Yang sebenarnya Berlaku kepada mereka Daripada Speaker Dewan Rakyat Daripada Juga Daripada Mungkin Daripada Seruan Jaya Pilihan Raya Atau Pihak yang berwajib Yang lain Jadi Ini pendapat Daripada Dato' Razali Idris Ya Dato' Razali Idris Tetapi Belum lagi Disahkan Oleh Dewan Rakyat Dan Mereka Artikel-artikel yang lain Saya baca Mereka memberikan Masa Sama ada Untuk Kembali Untuk Memberi Support Kepada Bersatu Dan sebagainya Tapi Nampaknya Sampai sekarang Belum ada Apa-apa Ura-ura lah Jadi Razali berkata Parti Hanya akan Menghantar Surat Pemakluman Beserta Notis Kelulusan Pindahan Perlembagaan Parti Seperti yang Diluluskan ROS Yang saya Hairan Kenapa Tidak bagi Seja surat Pecat Pecat Mau Pecat Mereka Saya Fikir Baguslah Untuk Bagilah Berikanlah Surat Surat Pemecatan Razali Yang juga Ahli Majelis Kerja Tinggi Bersatu Mengulas Mengenai Enam Ahli Parlimen Yang Bertanding Mengwakili Bersatu Pada Pilihan Daya Umum Yang Lalu Mengesahkan Belum Menerima Apa-apapun Notis Daripada Parti Susulan Sokongan Kepada Anwar Ahli Parlimen Daripada Bukit Gantang Dato' Syed Abu Husin Hafiz Syed Abdul Fasal Dilaporkan Berkata Pihaknya Masih Belum Menerima Apa-apa Notis Daripada Bersatu Selepas ROS Meluluskan Pindahan Perlembagaan Selain Syed Abu Husin Hafiz Lima Lagi Ahli Parlimen Yang Mengishtiarkan Mereka Menyokong Anwar Adalah Ahli Parlimen Daripada Tanjung Karam Daripada Jeli Daripada Gua Musang Daripada Kuala Kangsar Dan Daripada Parlimen Labuan Adun Selat Melaka Pula Adun Selat Kelang Minta maaf Adun Selat Kelang Pula Datuk Abdur Rasid Asahari Pula Pada Bulan Lalu Turut Juga Telah Mengumumkan Untuk Memberi Sokongan Kepada Menteri Besar Selangor Datuk Sri Amiruddin Syari Mengulas Lanjut Ketua Penerangan Bersatu Itu Razali Itu Turut Berkata Belia Berkata Ketua Badan Pimpinan Bersatu Berkata Mereka Wajar Umumkan Kekosongan Kerusi Bagi Membolehkan Pilihan Raya Kecil PRK Diadakan Jadi Katanya Jangan Jadikan Alasan Menunggu Notis Daripada Bersatu Untuk Membuat Keputusan Katanya Memanglah Secara Saya pikir Secara Etika Mereka Kena Tunggu Notis Daripada Bersatu Apapun Kita Tunggu Keputusannya Yang Paling Betul Denyut Nadi Rakyat Berkembang Di channel Ini Mereka Seorang Kawan Minta Saya Untuk Buat Ulasan Ulasan Tentang Statement Daripada Razie Jidin Yang Dia Perli Rapizi Ramli Supaya Bersarah Bersarah Sebab Konon-konon Ekonomi Malaysia Sekarang Tak Berapa Nak Bagus Pertama Sekali Saya Tidak Setuju Dengan Razie Jidin Kerana Apa Yang Disebut Oleh Razie Jidin Bagi Saya Tak Semestinya Berfakta Sebab Sekarang Yang kita Lihat Faktanya Ialah Ekonomi Malaysia Sekarang Memang Dalam Keadaan Yang Baik Yang Bagus Dalam Proses Untuk Dipulihkan At least Dalam Proses Dipulihkan Bukanlah Tak Pulih Ini Baru Masuk Tahun Kedua Pakatan Harapan Menjadi Kerajaan Kerajaan Di bawah Pimpinan Perdana Menteri Yang hebat Kita Sekarang Ini Tentu Sianwar Ibrahim Dan Menteri Ekonomi Pastinya Rafi Ziramli Yang memang Dalam Usaha Untuk Menyelesaikan Banyak Masalah Ekonomi Yang Ditinggalkan Oleh Kerajaan Kerajaan Yang Dulu Itulah Jadi Saya Nak Bagi Ulasan Pertama Kalaulah Razijidin Suruh Minta Suruh Minta Rafi Z Untuk Bersara Mesti Ada Orang Yang Boleh Ganti Boleh Tak Soalannya Boleh Tak Razijidin Berikan Seorang Nama Satu Nama Atau Banyak Nama Siapa-siapa Yang Boleh Ganti Tempat Rafi Z Siapa Contohlah Katalah Contoh Razijidin Rasa Bila Dia Cakap Macam Itu Contoh Rafi Si Tak Sesuai Tak Pandailah Adakah Orang Yang Lebih Pandai Dari Dia Di Dalam Perikatan Nasional Adakah Siapa Di Dalam Perikatan Nasional Takkan Rahi Z 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 Razijidin Adakah Kaki Nak Jadi Menteri Ekonomi Sedangkan Menurut Data Yang Diperolehi Seperti Yang Dibalas Semula Oleh Rafi Z Ramli Indeks Perpelajaran Malaysia Sekarang Ketinggalan Dibandingkan Dengan Singapura Sejak Sejak Bila Dia Ketinggalan Sejak Razijidin Jadi Menteri Pendidikan Razijidin Kan Nak Dibagi Jadi Apa Ni Menteri Ekonomi Entah Entah Silap 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 Hari Bulan Malaysia Jatuh Ketinggalan 20 tahun Pula Dari Segi Ekonomi Jadi Siapa Yang Razijidin Mau Cuba Untuk Calonkan Dia Mau Calonkan Siapa Hamza Zainuddin Atau Dia Mau Calonkan Sendiri Muhyiddin Yassin Perdana Menteri Yang Disebut Sebut Oleh Ramai Penganalisis Politik Atau Musuh Perikatan Nasional Yang Dikatakan Bahawa Dia Jadi Perdana Menteri Paling Gagal Dalam Sejarah Takkan Kita Nak Tengok Huyiddin Pula Atau Razijidin Nak Cuba Untuk Calonkan Pula Tok Guru Hadi Awang Tok Guru Hadi Awang Ada Kaki Jadi Menteri Agama Menteri Ekonomi Tok Guru Hadi Awang Tau Tentang Ekonomi Tau Tentang Ekonomi Boleh Negara Luar Mau Datang Untuk Melabur Di Malaysia Kalaulah Mereka Mereka yang Saya sebut Tadi Jadi Menteri Yang Bertindak Ataupun Menteri Yang Bertanggungjawab Kepada Ekonomi Malaysia Sekurang-kurangnya Sekarang Setiap Kali Sebut Tentang Pelaburan Daripada Negara Luar Sekurang-kurangnya Sekarang Kita tahu Bahawa Pelabur Pelabur Sekarang ini Berminat Dengan Negara Malaysia Untuk Melabur Sampai Berapa Ratus Berapa Puluh Bilion Sampai Seratus Bilion Tak Pasti Sangat Tapi At least Semua Pelabur Dari Luar Sekarang Sangat Berminat Untuk Melabur Di Malaysia Itulah Buktinya Ekonomi Malaysia Sekarang Dalam Keadaan Yang Cuba Dalam Keadaan Yang Sedang Untuk Pulih Jadi Janganlah Terburu-buru Kata Semua Formula Belum Lagi Formula Itu Mengambil Masa Aziz Jidin Kena Faham Untuk Membangun Untuk Memulihkan Ekonomi Negara Bukan Perkara Yang Mudah Apatah Lagi Kalau Ekonomi Yang Mau Dipulihkan Itu Sudah Teruk Dengan Berapa Triliun Kalau Tidak Silap Kalau Saya Tidak Silap Triliun Hutang Negara Malaysia Bila Datuk Senwar Ibrahim Jadi Perdana Menteri Dia Ambil Dia Dia Tak Sangka Rupa-rupanya Kerajaan Malaysia Hutang Dia Lebih Teruk Daripada Apa Yang Dia Sangka Jadi Tenang Pertama Siapa Yang Razijidin Mau Cuba Untuk Tunjolkan Kalau Dia Suruh Rafizi Untuk Berhenti Jadi Menteri Kedua Waktu Menteri Ekonomi Zaman Perikatan Nasional Muhyiddin Yassin Kalau Dibanding Dengan Rafizi Mana Lebih Bagus Siapa Lebih Bagus Siapa Yang Lebih Ada Praktikal Bukan Teori Saja Tapi Praktikal Dalam Penyelesaian Masalah Sekarang Ini Dengan Hasilnya Padu Saya Percaya Dua Tiga Tahun Dari Sekarang Rakyat Malaysia Akan Menuai Kecemerlangan Bukan Sejak Kerajaan Tapi Rakyat Malaysia Akan Menuai Kecemerlangan Apabila Padu Ini Akan Memacu Ekonomi Negara Malaysia Hasil Daripada Kajian Dan Seterusnya Pelaksanaan Kita Bagi Masa Kepada Kerajaan Ini Kesimpulannya Pertama Razijidin Dia Tak Faham Apa Yang Dia Cuba Untuk Cakap Sebab Dia Bukan Pakar Ekonomi Dia Tak Pernah Pegang Tentang Ekonomi Yang Dia Tahu Adalah Dia Pernah Jadi Menteri Pendidikan Lepas Itu Kesimpulan Kedua Saya Tidak Setujulah Kalau Rafi Ramli Ditukar Kenapa Kita Dah Penat Tukar 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 Bagi Masa Untuk Orang Yang Dapat Deliver Dapat Deliver Keputusan Yang Bagus Dengan Teori Dengan Kajian Dan Pelaksanaan Yang Bagus Sini Bagi Masa Bagi Masa 2-3 Tahun Lagi Kita Baru Tengok Semula Apa Hasilnya Bukan Tup-tup-tup Nak Tukarlah Nak Nilah Bersarah Kalau Kalau Kata Razijidin Bersarah Dia Nak Cermin Diri Dululah Cermin Diri Dulu Oke Jadi Apapun Kita Harap Semoga Negara Malaysia Akan Terus Aman Makbur Terus Dapat Banyak Pelaburan Daripada Luar Negara Daripada Dalam Negara Dan Akhirnya Negara Malaysia Rakyat Malaysia Sendiri Dapat Merasai Nikmat Kebahagiaan Kekayaan Negara Malaysia Denyut Nadi Suara Rakyat Bergembar Di channel Selamat Hari Raya Saya ingin Ucapkan Kepada Seluruh Rakyat Malaysia Kita Jumpa Lagi Bye Salam Sejahtera Malaysia Denyut Nadi Suara Rakyat Bergembar Di channel Ini Perus Sebentar Tadi Rakan Baik Saya Berjumpa Kepada Saya Tapi Sebelum Itu Saya ingin Idul Fitri Kepada Semua Rakan Rakan Yang Menyambut Hari Raya Idul Fitri Public Holiday Hari Kemarin Dan Hari Ini Jadi Saya ingin Ucapkan Selamat Menyambut Hari Raya Idul Fitri Baru Tadi Mendapat Satu Input Satu Input Baru Yang Cukup Mengejutkan Saya Fikir Seluruh Malaysia Akan Terkejut Dengan Input Terbaru Ini Apa Tidaknya Seluruh Malaysia Bakal Dikejutkan Andai Ini Benar Berlaku Input Terbaru Baru Kita Terima Memang Mengejutkan Seluruh Dunia Jika Benda Ini Benar Berlaku Tapi Tidak Mudah Akan Berlaku Pertama Kedua Benda Ini Hampir Mustahil Boleh Berlaku Input Ini Mengejutkan Seluruh Malaysia Malah Akan Boleh Mengucar Kacirkan Politik Malaysia Pastinya Sekiranya Benar Berlaku Input Ini Memang Sungguh Mengejutkan Input Yang baru Kita Dapat Adalah Input Pertanyaan Daripada Seorang Rakan Bagaimana Sekiranya Bekas Perdana Menteri Tun Mahathir Muhammad Masuk PKR Saya Terus Gelak Saya Gelak Ketawa Dan Saya Tak Percaya Rakan Saya Boleh Tanya Soalan Yang Begitu Meraku Benda Itu Tak Logik Langsung Tapi Tak Mustahil Masihkan Anda Ingat Betapa Tak Ngam Sungguh Tidak Bengam Sungguh Apa Susah Jukalah Macam Permusuhan Tapi Yang Mungkin Betul Juga Ada Permusuhan Diantara Mahathir Dan Anwar Tapi Yang Saya Nampak Bukan Anwar Yang Bermusuh Tapi Mahathir Yang Memang Seolah Tak Boleh Terima Mahathir Saya pun Tidak Tahu Kenapa Tapi Tidak Mungkin Mahathir Mau Masuk PKR Tapi Tidak Mustahir Sedangkan Begitu Sudah Teruk Mereka Boleh Bermusuhan Berpuluh Tahun Lebih 24 Tahun Lebih 20 Tahun Mereka Bermusuhan Bergabu Tiba-tiba Boleh berkawan Dan Persarikatan Itu Persahabatan Itu Telah Pun Menyebabkan Amnoh Barisan Nasional Yang Gah Berpuluh Tahun Pemerintah Negara Malaysia Akhirnya Tumbang Jadi Tidak Mustahil Untuk Mahathir Masuk PKR Tapi Hampir Mustahil Oke Ada Beberapa Andayan Yang Tak Masuk Akhal Itu Yang Pasti Akan Ditolak Pertama Akarum Di PKR Sendiri Akan Menolak Mahathir Kedua Mahathir Bikin Apa Sudah Sebenarnya Mahathir Sudah Tidak Ada Guna Lagi Sudah Tidak Releven Lagi Dalam Politik Malaysia Sekarang Politik Modern Negara Malaysia Sekarang Mahathir Sudah Tidak Lagi Releven Mahathir Mahathir Sekarang Nama Mana Mana Bekas Perdana Menteri Tapi Siapa Lagi Siapa Lagi Kalau Bukan Mahathir Sebab Waktu Dia Jadi Perdana Menteri Ketika Itulah Keluar Batu Putih Punya Rayuan Itu Dibatal Ditarik Balik Pertama Itu Di PKR Tak Akan Terima Mahathir Kedua Bikin Apal Orang Yang Sudah Tua Yang Sudah Expired Date Ini Sudah Sudah Limpas Pune Expired Dia Bikin Apalagi Mau Dia Lebih Baik Cari Orang Yang Lebih Mudah Ketiga Mahathir Sudah Terlalu Tua Dia Tidak Ada Buat Apa Lagi Dan Orang Melayu Sendiri Sudah Membuktikan Bahwa Mahathir Ditolong Jadi Untuk Apalagi Mahathir Masuk PGR Hanya Mungkin Dia Cuba Untuk Mau Menyelamatkan Diri Seja Menyelamatkan Nafas Terakhir Dia Dalam Riwayat Politiknya Mungkin Itu Saja Tapi Untuk Dia Membawa Perumahan Kepada Politik Negara Kepada Orang Melayu Itu 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 Semua Sudah Tidak Tidak Releven Lagi Dia Sudah Terlalu Tua Pikiran Dia Tidak Lagi Boleh Kemana Dibuktikan Dengan Dia Kalah Teruk Buat Pertama Kalinya Bekas Perdana Menteri Kalah Teruk Langsung Tidak Dapat Dia Punya Deposit Pun Amat Memalukan Malah Bukan Sahaja Dia Kalah Teruk Parti Dia Semua 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 Calon-calon Daripada Pejuang Sama Ada Calon Itu Hebat Tak Hebat Sebagainya Tapi Semua Kalah Teruk Termasuk Mukris Kenapa Ada Kemungkinan Juga Kerana Ada Kelibat Yang Namanya Tun Mahathir Di Dalam Parti Itu Yang Ditolak Bulat Bulat Ditolak Mentah Mentah Oleh Orang Melayu Jadi Kerana Itu Untuk Nak Kata Dia Ada Power Lagi Dia Ada Relevensi Dia Lagi Dia Ada Um Ada Aura Lagi Untuk Mengikat Orang Melayu Sudah Tidak Ada Lagi Jadi Saya Simpulkan Saja Pendek Saja Mahathir Boleh Memohon Untuk Masuk PKR Kalau Dia Betul Betul Mau Dia Boleh Tulis Surat Tulis Isi Borang Isilah Seratus 200 Borang Seribu Borang Isilah Berapa banyak Borang Pun Tapi Mahathir Tetap Tidak akan Diterima oleh Ahli PKR Saya Saya Fikir Begitulah Kalau Dia Diterima Pun Untuk Jadi Ahli PKR Masuk PKR Tapi Dia Hanya Jadi Ahli Biasa Ajalah Tak Lama Lagi Mungkin Ya Baguslah Kalau Mahathir Hidup 10 Tahun Lagi Tapi Ya Boleh Dia Boleh Tapi Pasti Ditolak Oleh PKR Jadi Bagi Saya Tak Paya Nak Fikir Mahathir Masuk PKR Tidak Ada Pun Fahidah Untuk Dia Masuk PKR Dan Dua-dua Pihak Tidak Ada Fahidah Mahathir Masuk PKR Pun Tidak Ada Fahidah PKR Dapat Mahathir Pun Tidak Fahidah Jadi Dua-dua Tidak Fahidah Persimpulannya Mahathir Tak payahlah Masuk Mana-mana Mahlipati Lagilah Lebih Baik Mahathir Tumpukanlah Kepada Amal Ibadah Dia Terakhir Ini Dan Nak Sampai Kena panggil oleh Tuhan Ini Baguslah Buatlah Buatlah Amal Ibadah Supaya Ada Bekalan Untuk Di Hari Hari Yang Akan Datang Tunggu Nadi Suara Wakiat Berkembang Di Channel Ini Jangan Lupa Tekan Subscribe Like Dan Share Bye